seperti biasa ulti dulu langsung eko cancel skill A bang gitu ya kembali lagi nanti di channel Bang gondor lagi saudara aku gimana kabar ya semoga siap-siap momentku ya Oke minggu untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana rotasi kamilya rotasi kamilya dan cara ke kombonya gimana cara makanya gimana kalau dengan baik dan benar dan ternyata paselestrim kemarin tuh banyak sekali informasi dapat dari teman-teman viewer ternyata kamali yaitu kita tahu kan kamu lihat gantung gantung gini ya ya muter-muter gini teputar dan ternyata mode gini ini tersebut itu teruntuk untuk eh Aoi ternyata saudara-saudara jadi untuk yang single kita single target misalnya di toa ya misalnya kita di toa ini kita di toa kalau ketemu langsung bos yang sendiri kalau bisa usahakan kayak gini ya Nah ini kan sendiri ya aku bisa usahakan jangan memakai yang tipe gantungannya karena susah untuk mendapat staknya karena dia karena dia apa tuh untuk pergerakannya mobile itu agak kurang makanya kalau untuk yang mode dia gantungan kalau bisa mode ada anak buahnya dulu tapi setelah anak buahnya mati nih kasih anak-anak roce mati pas muncul bosnya kita merubah lagi ke single target wah Kenapa dengan single target memang ada single target sama awenya ya untuk apa untuk kami ada nah untuk tipe awal single targetnya mode dia jangan kalian klik eh kalian mode kayak gini aja single targetnya ini juga bisa ngambil stak penjelas semua staknya bisa diambil di mode gini mode biasa sama mode eh mode kesurupan ini guys nah ini berikutnya ya saya bilang ya biar bahasanya gampang segera ini mode kesurupan Nah kalau memang sudah tidak ada lagi awenya kalian langsung swap aja ke mode dia single target itu sebentar kan nah ini single targetnya nih hat dan juga ada mode putar-putar guys ada juga boleh-boleh putarnya jadi sekitar ini yang lebih sikat kek terus di lompat tahan nah pas dia lompat kalian tahan klip-klip hold dan pukul dan ada lompat tahan nah ini juga putar-putarannya hampir sama kayak yang putar-putar yang dia mode kesurupan guys itu sama-sama juga bisa ambil stak 10 sama-sama stak cuma kalau single target lebih efisien kalian pakai yang dia mode yang rambut putih nih guys nah gini lebih bagus karena dia mobilitynya lebih kencang mobilnya lebih fleksibel daripada kalian mode kayak gini kepada kalian mode kayak gini nah ini bagus juga cuma agak-agak kurang mobility kalau musuhnya eh bosnya bisa kemana-mana yang lilar kayak si Scar mungkin kayak si Thunder Memphis kayak beringal yang master-murto yang musuhnya agak banyak goyang tapi untuk kayak monster kayak meka itu sebenarnya bisa aja pakai ini cuma terakhirnya sama aja cuma yang mana lebih fleksibel yang mana lebih baik dipakai jadi kalau sekolah saya sendiri ya pribadi ya untuk kalau monster cuma sendiri saya cuma pakai yang mode kayak gini karena lebih fleksibel nah gini ini sama kalau dia oe langsung kalian ganti aja disini lanjut klik lagi langsung tohol nah gini kalau sudah musuh-musuhnya mana karena mati langsung berubah lagi ke sini berubah langsung ke langsung sekitar lagi kiri lagi langsung pucar tahan dan besok-besok kt kalau dia lompat langsung tahan sama coba ya coba lebih fleksibel kita coba langsung di toa guys nah ini untuk rotasi rotasi juga saya bakalan lihat perlihatkan juga rotasi memakai eh Sanobat memakai sanhua laser keeper sanwa sama si kamelia guys ya dan disini juga pemakaiannya pakai kronos bukan dreamless nah jadi saya juga caranya untuk biar maksimal kan kronos itu kan kronos itu kan bahwa bakunya kan sebesar apa tuh selama 14 detik ya jadi kalian nge-spon kronosnya jangan di awal-awal rotasi pas kalian nge-spon kronosnya tuh kalian pas mau sebelum skill lanjutannya kalian kalian keluarin disitu kalian keluarin cancel langsung skill eh oke eh keluarin cancel klik kanan langsung skill ya kayak gitu guys ini saya lihat ini ya lihat sekali rotasinya ya ini mode single target aja jangan pakai yang putar-putar karena kurang kurang fleksibel kurang maksimal oke seperti biasa untuk untuk rotasinya itu kalau bisa eh turn awal tuh kalian ke kamelia dulu kamelia skill eh tukar ke sanwa tanwa ulti burst tukar crossword keeper perkeeper langsung ambil-ambil dulu tahan langsung ulti habis crossword keeper ini itu langsung ke sanwa lagi tanwa tahan tanwa langsung ke ini apa namanya langsung berubah dia rubah ke mode single target single target tahan nih aja nah seputar nah setelah setelah ulti kalian apa tuh kalian keluarin Eko cancel langsung eh sang gitu guys ya yang target lagi nggak usah mode yang anunya kayak gini ini aja udah gigi banget langsung lagi sanwa langsung lagi skor keeper keeper dan full langsung gini langsung ulti lagi pindah kesan wasa ulti skill hold forte langsung ke kami lagi langsung lagi Hai langsung lagi putar ramestrak 10 nah ulti setelah ini buka Eko skill eh bang begitu guys buka Eko skill eh buka Eko cancel skill eh bang kok itu enam ratus ribu bang demennya bang oh ya ya ini RC2 guys ya berdua nih ini RC2 ya kami lihat saya itu RC2 guys namun aset RC2 ya nah RC2 tuh dua kali lipat demennya dari yang biasanya belum RC2 demennya bisa 250 nah dua kali lipatnya bisa 500 ke atas karena bertambah demennya sebesar 120 persen itu kali lipatnya 250 mungkin bisa sampai enam ratus begitu guys ya Oke untuk bos yang ada bocil-bocilnya dulu kita bakalan tes memakai mode keserupannya ya tinggal di sop aja jadi nge-swapnya itu skill apa skill-skill itu cepat-skill enggak berapa sampai 12 detik dia merubah lagi mode rambut putih ubah lagi mode rambut merah gitu aja guys tergantung pemah tergantung silangas kondisi sebenarnya tapi laga bagus yang kalau banyak momennya itu kalian pakai mode yang keserupaan kalau momen cuma satu bos single target di kalian kita pakai mode rambut putih aja guys lebih maksimal ke begini ya Oke kita pakai dulu tip-tip tip-tip sanwha langsung tahan set Oke kamelia dan kamelia mode gini aja paling enak karena kita kena secepat ambil staknya sekarang banyak yang dikena nah seterusnya ada dia cross cross controlnya ya Ustadz 10 seperti biasa ulti dulu langsung echo cancel skill A bang gitu ya sesuatu lagi karena single target target ini kalian begini guys tahan stah-tah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Hai berkaitu manfaatnya bukilannya percaya jadi sangat gampang tidak susah daripada saya dulu pertama kali belajar pakai Changli tuh Changli agak telur ribet karena banyak harus diperhatikan ya berarti tapi lama-lama juga bakalan cepat ngerti guys cuman kamu lihat ini memang sangat gampang pakenya enak banget dan saya berasa saya pakai kau pakai kami lain di situ berasa betulnya cepat sekali cuy atau ngerti atau kenapa berasa betulnya tuh kayak saat-saat-saat mungkin karena kombonya sama sano ya dimana sanwa ini untuk konsertonya aja cepat banget perpindahan aneh perbedaan auto-intron yang jadi enak banget ya seperti itu ya eh apa namanya eh rotasi cara pakai kamu lihat yang baik dan benar menurut saya dan menurut kontrol yang kasih tahu saya bisa seperti tugasnya jadi ini kalau kalian sebenarnya susah memakai crownless banyak-banyak bilang Bang agak ribet pakai kronos banget aja monggo-monggo aja karena menurutku lumayan guys kalian bisa nambah dari crownless pun itu bisa nambah 12% eh hafok DMG itu udah enak banget sih udah lumayan nampak DMX sedikit lah walaupun datang selamatnya makanya simpel guys jadi tinggal kalau kalian Spawn cancel itu udah masuk 20% ya di ndak-ndak tunggal harus mukul-mukul kayak si Thundering mempis kan beda harus kena punggulan akhirnya kalau si dreamlah kalau si chronless itu kalian Spawn aja cancel itu udah masuk 12% hafok DMG yang saudara gue ya Hai jenis di sini aku depengnya belum masuk ah kita lihat ya kalau kalian yang belum tahu tak lihatinnya ini aku depengi 85% ya nah ini level persen saya Spawn chronless on cancel nah ini udah cancel ya jadi 85% ya harusnya disini 97-97 masuk ya tadi Spawn aja cancel skill eh itu itu sangat simpel banget enggak susah banget caranya ngekluarin-ngekluarin komponnya Oke semoga sampai sini videonya yang ada pendapat beda dari saya Tonda kalian punya cara sendiri silahkan komen di bawah yang suka video-nya silahkan di-like yang enggak suka video silahkan di-selek yang suka channel silahkan di-subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mbak besok teman-teman ku thank you